Pemirsa sebajak 1.221 orang wisudawat dari tingkat sarjana, magister hingga doktor, diwisuda oleh Menteri Dalam Negeri Tito Kardavian dan Rektor IPDN Hadi Prabowo. Sarjana Pamung Praja Muda akan dilantik wakil presiden pada 1 Agustus mendatang untuk mengabdi dan disebar ke seluruh Nusantara. Ribuan wisudawan yang terdiri atas 1079 Pamung Praja Muda, Sarjana S1 Ilmu Terapan, 82 orang S2 Magister Terapan Studi Pemerintahan, dan 60 orang S3 Doktor Ilmu Pemerintahan melaksanakan wisuda di Gedung Balerung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin Siang. Sidang Senat terbuka berlangsung secara khidmat, dipimpin langsung oleh Rektor IPDN Hadi Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta sejumlah anggota Senat dari Sivitas Akademika IPDN. Dua, pada tanggal 1 Agustus 2024, setelah acara pelantikan, 1079 Pamung Praja Muda akan kami serahkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, guna penempatan dan mulai pelaksanaan tugas di lingkungan baik kementerian, serta penyerahan kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk penempatan dan pelaksanaan tugas pengabdian di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki harapan besar kepada para wisudawan IPDN untuk dapat memiliki kompetensi sesuai kaedah ilmiah, serta mampu mengimplementasikan pengetahuannya ke dalam kehidupan nyata. Nah ini juga membagiakan bagi kami Kementerian Darii, karena IPDN adalah bagian dari Kementerian Darii, saya juga merasa bangga tentunya sebagai Kementerian Darii, karena IPDN melahirkan sarjana-sarjana yang berpindah dalam 3 tingkatan dengan jumlah yang kira sedikit, 1.021. Tentu juga penting bagi negara kita, karena negara satu provinsi adalah satu negara yang salah satu unsur penting adalah pemerintah, saking pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri juga mengungkapkan IPDN memiliki peran sebagai penerap birokrasi sipil yang efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Hal tersebut merupakan satu dari tiga unsur agar negara bertahan panjang, di mana dua poin lainnya adalah militer yang kuat dan intelijen atau kepolisian yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Dari Sumedang, Jawa Barat, Tim TV One menggabarkan. Terima kasih telah menonton!